Selanjutnya pemirsa, ribuan lebih peserta dari berbagai elemen masyarakat dan komunitas sepeda antusias mengikuti event sepeda Nusantara Seribu Sungai dimulai dari Balai Kota Banjarmasin. Lebih 7.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat seperti pelajar dan komunitas sepeda di Banjarmasin antusias mengikuti event sepeda Nusantara Seribu Sungai Sabtu-1 September 2018. Program kagasan Kemenpora ini dilepas langsung Wali Kota Ibnu Sina dimulai dari halaman Balai Kota Jalan RI Martadinata Banjarmasin. Program sepeda Nusantara merupakan kegiatan olahraga bersepeda santai dilaksanakan di 34 provinsi dan 137 kabupaten kota guna mendorong minat masyarakat terhadap olahraga sebagai bagian dari gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Wali Kota Banjarmasin menyatakan event ini merupakan spirit Asian Games dalam bentuk sepeda Nusantara Seribu Sungai. Pesertanya menempuh jarak bervariasi 23 km, 5 km dan ada yang hanya 3 km khusus bagi penyandang disabilitas. Event sepeda Nusantara ini di Banjarmasin juga rangkaian dari Hut Kemerdekaan RI dan hari jadi ke-492 Kota Banjarmasin. Terima kasih kepada Kemenpora Indonesia, spirit Asian Games juga sampai di Banjarmasin dalam bentuk sepeda Nusantara Seribu Sungai. Hari ini luar biasa entusiasi semarga kota Banjarmasin dan sekitarnya, sekitar lebih dari 7 ribu yang terdaftar ya. Alhamdulillah ada 23 km, ada yang 5 km, ada yang juga usun to be available, 3 km. Artinya kita hargai aspirasi dari kawan-kawan penyandang disabilitas untuk juga berpartisipasi dalam rangka sepeda Nusantara. Rangkaiannya adalah rangkaian Asian Games, rangkaian Kemerdekaan RI Indonesia dan rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin di angka 492 tahun 2018. Sementara itu, staf khusus Kemenpora, Tomi Kurniawan, menyatakan terima kasih kepada Pemko Banjarmasin yang telah melaksanakan event ini dengan sukses dan ramah, lantaran diikuti semua kalangan termasuk para penyandang disabilitas. Saya mengucapkan pertama terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan juga jajaran pemerintah Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan sepeda Nusantara Seribu Sungai ini dengan sukses, dengan lancar dan tentunya ramah terhadap seluruh yang ikut. Tadi kan ada yang orang tua, ada yang pelajar dan juga ada di VEBO. Dan antusiasa luar biasa, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menyebarkan virus-virus olahraga kepada masyarakat. Karena tentunya sekarang kita sedang euforia terhadap Asian Games, keberhasilan Indonesia sepanjang sejarah. Kegiatan ini harapannya bisa terus berlangsung, tidak hanya karena adanya Asian Games, tapi bisa menyebar virus olahraga ini melalui event lainnya. Mohair Banjar TV Terima kasih.